Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar para mahasiswa sekalian, terutama dari Departemen Teknik Mesin, dosen-dosen sekalian, dan juga Pak Wiwin, dan juga staff dari KPC yang sudah berkenan hadir. Semoga walaupun dalam kondisi pandemi, kita tetap bisa lebih produktif dan tetap menjaga kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raihari. Saya mahasiswa dari Departemen Teknik Mesin, dari Prodi Teknik Melolaan dan Perawatan Alar Berat. Angkatan 2017, kebetulan sedang menempuh semester 8. Di sini saya diamanakan sebagai MC sekaligus moderator yang nantinya akan memandu acara kuliah umum kita pada pagi hari ini. Baiknya, sebelum kita memulai acara kuliah umum kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Oke, berdoa, dicukupkan. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada kuliah umum pada pagi hari ini, sebelumnya kita akan ada sambutan nanti dari Kepala Departemen Teknik Mesin, yaitu Bapak Dr. Benny Tulung Prayoga STMT yang nantinya akan diwakilkan oleh Bapak Insinyur Felix Tianus Eko Wismo, MSG, PhD. Kepada Pak Eko, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Mas Rehari. Selamat pagi Pak Livin, Pak Rifai dari KPC. Selamat pagi Pak Eko. Selamat datang, kami gembira lagi, gembira sekali ini. KPC betul-betul mendukung pengembangan ilmu yang ada di Departemen Teknik Mesin ini. Nah, untuk itu saya mohon, memohonkan pamit Pak Tulung yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Karena memang ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan saya di sini sekaligus membuka kuliah umum ini. Ya, semoga ini bisa sangat bermanfaat untuk anak-anak Departemen Teknik Mesin ini. Sehingga nanti juga ke depannya akan terjalin kerjasama yang sangat baik. Jadi, terutama ini bagi anak-anak yang sudah lulus Pak Livin. Nanti bisa melamar ke KPC begitu. Dan mungkin juga Pak Livin nanti bisa membantu. Baik, terima kasih sekali. Karena kita di sini, itu ada dua prodi Pak Livin. Jadi, prodi teknologi rekayasa mesin. Yaitu permesinan secara menyeluruh. Ini tadinya D3, kita menutup D3. Sehingga sekarang bukanya D4 PRM. Lalu yang prodi kedua, ini yang relatif baru. Tapi juga PRM juga baru, sama-sama barunya. Tapi kalau D4 itu memang alat berat, TPPAP ya, Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat, ini memang sudah sekitar lima tahun. Sehingga sudah meluluskan satu angkatan kemarin. Dan berikut ini nanti akan ada angkatan kedua yang lulus. Nah, memang ada beberapa yang sudah masuk ke industri. Bahkan untuk diploma tiga, termasuk Pak Livin ini. Sukses di KPC itu ya. Banyak juga anak-anak yang sudah lulus dari D3 ini bekerja di bidang alat berat. Dan memang alat berat ini tidak kering ya. Semakin hari, semakin bertambah cepat ya perkembangannya. Karena memang dunia ini harus lebih cepat. Kalau penambangan tanpa adanya alat berat, memang menjadi kurang cepat. Tetapi dengan adanya alat berat, ini akan semakin cepat. Karena memang kecepatan ini yang dipentingkan dalam revolusi industri ini. Karena sembuhnya tidak lagi yang besar yang menang, tapi yang cepat itu yang menang. Jadi, saya sangat mengapresiasi sekali mahasiswa yang hadir di tempat ini, sehingga nanti bisa menyerap ilmu dari KPC, khususnya dari Pak Livin ini. Pak Livin ini lulusan Diploma Tiga Teknik Mesin. Angkatannya Pak Maman ya. Jadi, sebetulnya mereka berdua ini reuni di ruangan ini. Betul Pak, betul Pak. Ya, terima kasih sekali untuk mempersingkat waktu. Baik, anak-anak tersinta. Selamat menikmati, mengajukan pertanyaan-pertanyaan nanti kepada Pak Livin, sehingga ilmu yang disampaikan itu betul-betul sampai ke dasarnya. Sehingga semakin banyak pengetahuan yang memang benar-benar harus lengkap. Baik, untuk itu kami serahkan waktunya untuk Mas Rehari. Terima kasih. Silahkan saya undur diri, Mas Rehari, monggo. Waktunya di Pandung. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko sudah memberikan kata sambutannya. Nah, mungkin teman-teman sudah pada nggak sabar nih, para seluruh teman-teman khususnya dari Departemen Teknik Mesin, sudah nggak sabar melihat materi yang insya Allah bakal luar biasa sekali nih. Ini karena saya sendiri saja salah ke moderator nih, sangat antusias melihat tema dari kuliah umum kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin untuk itu sebelum nanti kita lanjut ke kuliah umum ini, agar kita bisa saling mengenal, mungkin siapa tahu nanti ke depannya bisa, Pak Wiwin juga kenal nih dari teman-teman, oh ternyata ini dari seminar, nah mungkin dari rekan-rekan, teman-teman sekalian khususnya dari Departemen Teknik Mesin, bisa mungkin untuk on camera, sehingga nanti kita bisa saling mengenal. Dan mungkin nanti teman-teman di sini bisa juga untuk mematikan mikrofonnya sebelum nanti diizinkan oleh saya sendiri. Jadi nanti bagi teman-teman ataupun rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan untuk, yang pertama nanti ada dua cara, bisa diketikan di kolom chat dengan nama dan pertanyaannya, nama, jurusan, dan pertanyaan. Kemudian bisa juga nanti saya berikan kesempatan untuk bisa berbincang langsung dengan Pak Wiwin narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin teman-teman juga untuk mengingatkan ya, karena sayang sekali ketika kita mengikuti sebuah seminar yang luar biasa, tapi kita tidak menyiapkan mungkin catatan gitu. Mungkin saya menghimbau untuk teman-teman mahasiswa untuk bisa mungkin menyiapkan catatannya, sehingga nanti poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Wiwin bisa teman-teman sekalian catat gitu, sehingga nanti ketika lupa pun bisa diulang kembali. Mungkin itu saja, tidak usah berlama-lama, mungkin mengingat kita sudah menunjukkan lewat 19. Jadi mungkin di sini saya izin share screen untuk nanti memaparkan sedikit kurikulum PT dari Pak Wiwin ya. Oke, baik. Apakah sudah terlihat, Pak Wiwin? Terlihatan, Mas. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini ada sedikit kurikulum PT atau apa namanya, riwayat dari beliau ini, Pak Wiwin Sutaji, STRI. Sujati. Ya, Sujati, mohon maaf Pak. Sujati STRI. Jadi beliau ini lahir di Temanggung ya. Mungkin teman-teman di sini ada juga dari Temanggung, 14 Juli 1977. Nah mungkin di sini juga ada kontak beliau. Teman-teman mungkin nanti, boleh ya Pak? Mungkin ketika teman-teman bingung atau mau tanya-tanya, mungkin menghubungi kontak Bapak? Boleh, boleh Mas. Biasanya teman-teman juga kontak saja, nggak masalah. Ya, ini mungkin teman-teman kesempatan ya, diberikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung dengan beliau yang memang sudah banyak sekali pengalamannya. Kemudian sekarang beliau bertempat di Kalimantan Timur ya Pak ya? Betul. Tangata, oke. Oke, selanjutnya. Jadi background education pendidikan beliau itu dari D3 Mechanical Engineering, Universitas Gajah Mada, di tahun 1998. Jadi seperti yang Pak Eko sampaikan, beliau ini adalah alumni dari DTM. Jadi mungkin kita sebagai mahasiswa bisa melihat nih, oh ternyata banyak nih dari alumni DTM ini yang memang sudah sukses lebih awal gitu daripada kita. Jadi mungkin bisa kita jadikan contoh, oh ternyata banyak alumni-alumni kita yang memang sudah berhasil gitu. Kemudian di tahun 2001, beliau lanjut extension Pak ya, di S1 Mechanical Engineering, Institut Teknologi 10 November. Kemudian di tahun 2012, lanjut lagi untuk mengambil magister di bagian Homan Resort, Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, kalau nggak salah di Samarinda. Oke. Nah, kemudian certification. Nah, di sini beliau ada empat sertifikasi yang memang ditampilkan di sini. Yang pertama ada dari Kementerian SDM, itu Operational Supervisor Media Level. Kemudian ada juga Risk Assessment Facilitator. Kemudian Heavy Equipment Maintenance Assessor. Dan yang terakhir itu Expert SMED atau Single Minutes Exchange of Dice. Luar biasa sekali ya sertifikasi beliau. Kemudian, nah kita melihat karir beliau, kalau nggak salah saya tanya beliau, kalau nggak salah 2021 Pak ya sudah masuk ke PCI? 2001, 2001. Oh, 2001 ya. 2001 sudah di KVC sampai sekarang. Untuk di tahun 2014 hingga 2018, beliau sebagai manajer Extrapater Maintenance Departemen. Kemudian di tahun 2018 sampai sekarang, sebagai manajer Hold Truck Maintenance Departemen. Oke. Luar biasa sekali. Nah, ini mungkin training-training yang pernah beliau ikuti di tahun 2003 itu. Di tahun 2003 itu mengikuti Six Sigma, itu Grand Belt Course. Kemudian 2006 ikuti Operational Supervisor Assessment Media Level. Kemudian di tahun 2009 ikuti Business Improvement Workshop dari PT Helo Gika Indonesia. Kemudian yang di tahun 2012 juga ikuti Certification Implementation of Single Minutes Exchange Dice. Oke. Mungkin itu saja sekilas tentang background dari beliau. Mungkin nanti beliau akan memberikan informasi lebih jelas terkait dengan background beliau sendiri. Mungkin itu saja mungkin yang bisa saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Mungkin saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Wiwin, Pak, untuk sekaligus langsung menyaparkan materinya. Terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih, Mas Rehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Pagi. Jadi, Pak Eko Wismo, terima kasih atas undangannya, Pak. Pak Fatur Rahman sebagai satu angkatan tunggal guru, tunggal ilmu. Jadi, kemudian Mas Rehari, terima kasih. Sebagai moderator, Mas Rifai sebagai pendamping saya. Kemudian adik-adik saya semua yang ada di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Ini ada 64 akaun yang gabung. Luar biasa buat saya. Jadi, ini adalah sebetulnya kesempatan-kesempatan ini adalah doa saya yang jadi nyata. Karena saya yakin bahwa seperti Pak Eko Wismo, Pak Fatur Rahman ini pahalanya banyak sekali. Karena tiap hari berbagi ilmu. Kalau saya hanya pas seperti ini saja diundang. Ini saja belum tentu setahun sekali. Jadi, Alhamdulillah ini doa saya yang berkabul. Alhamdulillah bisa berbagi ilmu. Saya share kelihatan ya. Belum, Pak. Belum kelihatan. Oke. Sekarang kelihatan. Ya, sudah. Kelihatan ya, Pak. Kelihatan ya, oke. Jadi, webinar karir pet untuk industri perawatan alat beratambang. Seperti yang disampaikan Pak Eko tadi bahwa industri peralatan, mungkin ponak, mungkin agak ada suara-suara dengung itu sebetulnya suara truk ya. Di sini. Karena saya ada di bengkel. Jadi, seperti yang menyampaikan Pak Eko itu adalah bahwa sekarang industri tambang itu bergerak cepat. Kemudian siapa yang cepat itu dia yang dapat. Karena sebagai gambaran saja mungkin. Dulu kita pikir bahwa yang paling besar punya jaringan, apa namanya, transportasi itu Bluebird misalnya. Bluebird punya ribuan mobil atau puluhan ribu mobil di seluruh Indonesia. Itu kita anggap paling besar. Tapi malah sekarang sebenarnya Gojek atau Grab. Yang sebetulnya mungkin Gojek atau Grab itu sebenarnya nggak punya motor, nggak punya mobil, tapi dia menjadi industri atau perusahaan transportasi yang luar biasa besar di Indonesia dan bahkan di luar negeri seperti itu. Jadi, menyambung yang sampaikan Pak Eko tadi bahwa sekarang jamannya digital, siapapun Anda, siapapun Anda, lahir dari keluarga manapun itu bisa sukses. Hari ini ya. Mungkin kalau dulu yang sukses itu adalah orang-orang tertentu, yang mempunyai jaringan tertentu, tapi sekarang siapapun bisa sukses. Jadi, ini adalah CV saya seperti yang disampaikan oleh Mas Ray tadi. Jadi, saya memang berpengalaman di managing untuk heavy equipment maintenance. Jadi, saya juga banyak membuat keputusan-keputusan yang kritis mengenai perawatan alat berat tambang ini. Saya asli dari Temanggung, Jawa Tengah. Kemudian ini sebetulnya 198, ini adalah saya tamatnya. Saya tamatnya. Jadi, dari D3 mechanical engineering dulu, waktu D3 berpikir untuk jadi S1. Jadi, Alhamdulillah lulus di 2001. Jadi, dari S1 teknik mesin ini saya lulus tahun 2001. Mungkin Pak Maman lanjut ke UKM seperti itu. Jadi, saya tiga ini ya, 2012 ini human resource di Universitas Mula Warman dapat beasiswa dari KPC. Dan hari ini saya lagi daftar untuk dokter di ITB. Semoga diterima. Masih harap-harap cemas juga ini. Kami doakan, Pak. Kemudian. Amin, amin. Terima kasih banyak, Pak, doanya. Jadi, ini adalah sertifikasi yang saya punya. Kemudian berkaitan dengan sertifikasi yang nomor 4 dari McKenzie Expert SMED ini adalah Jadi, keahlian khusus di mana dulu kalau kita lihat Toyota itu, Toyota dilainnya Toyota itu mobilnya macam-macam. Jadi, pada saat yang bersamaan itu menggarapnya bukan semuanya Fortuner atau semuanya Innova. Tapi, pada saat yang bersama ada Fortuner, ada Innova, ada mungkin Yaris, ada Camry dan lain sebagainya. Pada saat yang bersamaan ini adalah teknologi terbaru di mana bisa mengerubah dice atau apa namanya pencetak itu dalam hitungan detik seperti itu. Yang tadinya untuk mengerubah cetakan itu perlu dua minggu. Tapi dengan alat ini bisa kecepatannya jadi beberapa menit atau beberapa detik. Kalau di KPC saya terapkan untuk apa? Untuk servis yang tadinya servisnya itu misalnya 12 jam bisa menjadi 5 jam atau 4 jam seperti itu. Dan itu sudah terjadi. Kemudian ini adalah karir-karir saya selama di KPC. Saya mulai dari engineer tahun 2001, superintendent sekitar tahun 2007. Kemudian di alat berat tambang, di industri tambang itu alat berat utama untuk menjalankan perusahaan tambang ada dua, yaitu eksavator dan haul truck. Jadi ini pasangan. Dan alhamdulillah KPC memberikan kesempatan saya untuk berkarir di dua departemen yang strategis untuk tambang batu bara, yaitu haul truck dan eksavator. Karena memang ulusan gali-menggali itu ujungnya di dua alat utama itu. Di mana budgetnya per tahunnya sekitar 1,1 triliun untuk perawatannya. Ini adalah training-training saya selama ini. Kemudian saya kasih gambaran tentang mengenai KPC. Jadi PT. Kaltim Primagul, jadi tambang batu bara di Indonesia itu mungkin hitungannya sekitar 2.000 sampai 2.500 PT ya. Atau CV ataupun perusahaan-perusahaan kecil lainnya. Dari 2.000 atau 2.500 tambang yang ada di Indonesia yang punya lisensi itu, KPC ini adalah salah satu yang paling besar. Jadi kapasitas kami produksi itu sekitar 60 juta ton dalam setahun. Kemudian yang kedua adalah Adaro Indonesia. Adaro Indonesia itu sekitar 50 juta ton dalam setahun. Jadi sebagai gambaran, kalau kita mendapatkan 60 juta ton, 60 juta ton batu bara, itu tanah yang harus kita pindah, itu sekitar 8 kali lipat dari 60 juta ton tadi. Atau setara dengan sekitar 480 juta ton tanah penutup yang harus kita geser. Kemudian Brau itu adalah 33 juta ton, Kiteko Jayakum 32 juta ton, kemudian Arutmin Indonesia itu 28 juta ton, Bukit Asam, Bukit Asam ini 25,5 juta ton, kemudian Borneo Indobara itu 17,3 juta ton, Indominko Mandiri 13 juta ton, Antam Gunung Ragus itu 7,7 juta ton, Indeksim Kulindo itu ada 6 juta ton. Jadi PT Kaltim Prima Kul ini adalah salah satu perusahaan penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Perusahaan ini adalah salah satu anak perusahaan dari PT Bumi Resources, atau kalau kita lebih kenal adalah Bagri Group. Perusahaan ini berlokasi di Sangata, Kabupaten Kutat Timur, Kalimana Timur. Jadi kalau kita lihat di jenjang pendidikan formal itu, itu pertama mungkin kita sekolah S, dari TK, kemudian SD, SMP, SMU, kemudian D4 atau S1 teknik mesin. Saya doakan semua yang ada di webinar ini untuk yang masih kuliah S1 atau D4 bisa segera lulus, kemudian S2 atau master, kemudian S3 atau doktoral. Seperti itu, jenjang pendidikan formal. Dan kalau misalnya di jenjang pendidikan formal ini, asal kita bisa daftar, bisa daftar, kemungkinan posisinya banyak sekali. bisa di, apa namanya, bisa kita daftar di sana. Nah ini sharing saya selama kuliah ya, mungkin kalau saya sharing ini Pak Maman agak ketawa ya, cuman ya ini sejak saya kuliah di tiga kampus ini, pengalaman saya selama kuliah itu adalah memahami bahwa semua manusia memiliki kelebihan dan masing-masing. Jadi kita harus pahami bahwa teman-teman kita itu sebenarnya punya kelebihan masing-masing. Hanya bisa memanfaatkan atau tidak, itu pertanyaan berikutnya. Kemudian mengatur waktu belajar. Kita harus atur benar waktu belajar kita. Kapan kita belajar, kapan kita main, kapan kita beribadah, itu harus punya apa namanya, aturannya sendiri. Itu pastinya setiap orang akan berbeda-beda. Kemudian yang penting juga, yang ketiga adalah kenali kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Jangan sampai sudah puluhan tahun hidup, ternyata kelebihan dan kekurangannya enggak tahu. Ini agak memprihatinkan. Karena nanti kalau enggak tahu di sana, kita agak tidak tahu di mana kita harus memperbaiki dan di mana kita harus lebih mengasah. Asah kemampuan diri sesuai dengan kelebihan yang dimiliki tadi. Ajukan tugas akhir sempatnya. Ajukan tugas akhir sempatnya. Jadi kita coba untuk ajukan dulu kecepatan mengajukan. Karena sebetulnya semakin lama kita mengajukan tugas akhir itu bukan semakin bagus, tapi malah kemungkinan semakin kurang bagus. Kenapa? Karena sudah disalib dengan adik. Kita itu sudah agak keringetan juga begitu disalib. Kemudian selesaikan sekolah vokasi secepatnya, sehingga kita bisa melihat dunia lebih luas, itu lebih cepat. Manfaatkan teknologi informasi. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan apapun Anda, waktu kuliah, mungkin kalau zaman saya sama Pak Maman ini harus melihat keperpus dengan banyak buku, hanya untuk satu pertanyaan. tapi dengan jejet yang Anda pegang masing-masing itu, pertanyaan apapun bisa langsung dijawab. Saat ini juga. Itu kelebihannya. Saat ini Anda di sekolah vokasi adalah sekolah yang terbaik menurut saya saat ini. Di situ ada menciapkan pengetahuan profesional dan lain sebagainya, sesuai dengan keahlian dan passion atau apa namanya keinginan masing-masing. Ini adalah modul, misalnya pada saat Anda, kebutuhan ini modulnya adalah untuk development engineering di KPC. Pada saat seseorang itu diterima di KPC, sebagai engineer mekanical, itu tugas pertama adalah menjadi trade person atau mekanik on the job, training mekanik seperti itu. Apa saja yang modul yang harus mereka kuasai, yaitu basic engine, power tank, lubricant, hidrulik, hand tool, power tool, schedule, oil sample, basic lifting, VIM. Ini adalah software-software yang ada di alat berat yang kita gunakan di sini. Jadi ini adalah termasuk software-software yang kita gunakan. Kemudian ini adalah tahun pertama. Kemudian di tahun pertama juga sebagai planning engineering, planning engineer ya. Ini yang dikuasai adalah untuk, jadi kita harus kontrak manajemen, harus paham, planning dan scheduling harus paham, dan lain sebagainya. Ini di tahun pertama ya. Kemudian pengetahuan berikutnya sebagai tire engineer ya. Tire engineer harus paham apa yang harus dilakukan dengan tire. Karena tire ini adalah consumable dari alat berat yang termasuk cukup besar setelah fuel. cukup besar dari selah fuel. Jadi di situ nanti akan dipahamkan lagi apa-apa yang ada di sana. Kemudian supervisor maintenance, jadi setelah sebagai tire engineer tadi, supervisor maintenance, kita berulukan sebagai supervisor untuk mimpin anak buah. Kalau tadi cenderung sebagai engineer itu mimpin diri sendiri, kalau supervisor maintenance ini sudah memimpin beberapa orang atau beberapa puluh orang yang di bawahnya, ini beberapa keterampilan yang harus dikuasai. Termasuk juga ada SMKP adalah sistem manajemen keselamatan pertambangan, itu juga harus dikuasai. Kenapa? Karena untuk memastikan anggota anak buah yang menjadi tanggung jawabnya itu aman dalam pekerja, kemudian efisien dan efektif dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian juga KPC ini adalah perusahaan yang taat terhadap lingkungan, sehingga kita juga memastikan bahwa hidrokarbon atau sampah, manajemen sampah ini menjadi sesuatu yang penting dilakukan. Kemudian di tahun pertama juga itu adalah special condition monitoring. Jadi condition monitoring itu mengamati kondisi kesehatan alat berat yang digunakan. Di situ keahliannya adalah yang kadang-kadang masih perlu diasah itu adalah failure analysis atau NDT level 2. Jadi mengetahui kerusakan-kerusakan, kerek-kerek yang terjadi pada chasis ataupun pada komponen-komponen yang lain. Kemudian sebagai maintenance engineer, kita juga harus ada, di situ ada introduction untuk reliability center maintenance, termasuk juga maintenance management. kemudian mechanical commissioning engineer. Jadi unit-unit yang sudah baik yang baru kita beli, ataupun yang barusan kita perbaiki itu ada perlu commissioning. Di tes, apakah memang speknya sesuai dengan yang kita butuhkan atau tidak, baik dari sisi performance maupun dari sisi keamanan. Seperti brake, steering, kemudian safety belt, dan sebagainya harus kita pastikan dalam kondisi aman. Kemudian juga seperti fire, extinguisher, kemudian AFFF atau pencegahan untuk kebakaran di alat itu juga benar-benar bagus. Kemudian rule berikutnya adalah sebagai proyek engineer. Jadi sebagai engineer harus bisa membuat suatu proyek, merencanakan suatu proyek, melihat apakah proyek itu visible atau tidak, apakah menguntungkan atau tidak, karena tujuan dari setiap perusahaan adalah mencari keuntungan, jadi dari awal pun sudah direncanakan untuk untung. Kemudian menentukan on-restimate, berapa sih biaya yang diperlukan, kemudian kontak manajemen dan penggambar, apa yang diperlukan di sana. Kemudian tugas berikutnya adalah sebagai koordinator HSES. Jadi HSES ini adalah health, safety, environmental, and security. Jadi tugasnya adalah untuk memastikan bahwa engineer yang kita didik atau yang kita rekrut di KPC itu paham mengenai bagaimana itu safety, bagaimana itu kesehatan kerja, bagaimana itu mengenai isu-isu enviru, bagaimana mengenai isu-isu security yang ada di lingkungan kerja atau di KPC. Kunci-kunci di mana pada saat mungkin ke depan Bapak, adik-adik semua itu berkarir di dunia pertambangan, yang menjadi kuncinya adalah pada saat kita diterima di suatu institusi atau perusahaan itu harus mengamati lingkungan kerjanya seperti apa. Kita amatin sebetulnya teman-teman kita, atasan kita, bekerjanya seperti apa. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah mengamati pola kerja atasan. Karena bagaimanapun kadang-kadang kita bisa menilai bahwa kita hebat, tapi sebetulnya yang menilai itu bukan kita sendiri, tapi atasan kita, teman kita, atau bawaan kita. Yang penting juga adalah kita harus berkolaborasi. Yang ketiga adalah kolaborasi yang baik dengan perikan kerja. Jadi kita harus berkolaborasi. Sepintar apapun kita, kalau kita enggak bisa berkolaborasi dengan teman kita, enggak bisa bekerja sama dengan teman kita, itu akan menjadi masalah buat kita maupun buat teman kita. Kemudian setelah kita mengamati lingkungan kerja, mengamati pola kerja atasan, kolaborasi dengan teman kerja, kita akan mengetahui, yang keempat, mengetahui kurang lebihnya dari proses kerja yang kita lakukan. Sehingga kita bisa menyusun ide perbaikan, kinerja, dan kubilitas. Jadi kita susun masukan-masukan ide-ide perbaikan, apa. Sehingga semakin lengkap ide-ide yang kita sampaikan kepada atasan maupun rikan kerja, pasti mereka akan lebih baik melihat kita sebagai insan ataupun profesional yang memang punya kapasitas dan kapabilitas. Kemudian tunjukkan performa tercepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi ini penting sekali. Kita tunjukkan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan itu harus cepat, presisi, dan lain sebagainya. Itu penting. Karena kalau kita tidak cepat, nanti ketinggalan. Terutama di jaman informasi teknologi. Kemudian memiliki waktu dan strategi. Jadi waktu itu penting. Karena tidak terasa seperti saya. Ini sudah tidak terasa. Sudah hampir 20 tahun di KPC tidak terasa. Kalau kita tidak memiliki waktu, terlena, itu bahaya. Kemudian kalau di KPC kebetulan kalau kita ingin meraih posisi yang lebih tinggi itu harus melamar dan ikut ujian. Posisi yang lebih tinggi. Kemungkinan mungkin di tempat-tempat yang lain juga akan melawan yang sama. Jadi kita tes lagi, tes lagi, interview lagi dengan beberapa orang. Itu juga harus kita asah terus kemampuan-kemampuan seperti itu. Jadi bukan hanya ternyata tes itu tidak hanya pada saat kita diterima kerja saja. Pada saat kita melamar kerja. Tapi di posisi yang kita melamar lebih tinggi pun, kita harus melewati tes-tes tersebut. Sehingga kemampuan kita untuk tes itu harus terus di asah. Terus-terus di asah. Ini sebagai gambaran karir di dunia pertambangan. Jadi kalau kita pertama masuk, D4 atau S1 itu sebagai mechanical engineer atau spesialis. Setelah itu mungkin ada kesempatan. Jadi bedanya kuliah, kita mendaftar S1, S2, S3 itu bedanya adalah pada saat kita mendaftar S2 itu kesempatannya banyak. Jadi misalnya di suatu kelas itu dibuka kesempatan untuk belajar S2 bisa sampai 32 orang pada saat yang kesamaan. Kesempatan itu banyak. Tapi kalau di dunia kerja, kesempatan itu tidak banyak dan ada momennya. Ada momennya. Kalau kita kuliah kan daftar kuliah berikutnya itu momennya adalah di awal tahun, pertengahan tahun dibuka. Kalau ini momennya adalah pada saat teman diprobusi ataupun teman pensiun atau mengundurkan diri. Jadi kesempatannya tidak banyak. Jadi harus di asah di sana. Jadi setelah mechanical engineer, senior mechanical engineer, atau senior specialist, kemudian superintendent di KPC. Superintendent itu membawai beberapa orang atau puluhan orang atau bahkan ratusan orang untuk melakukan pekerjaan. Kemudian lead specialist. Kalau lead specialist itu cenderung mungkin anak buahnya sekitar tiga atau empat orang. Karena memang secara alamiah kita ini ada yang bisa mimpin, ada yang cenderung lebih senang kalau dia bekerja sendiri. Itu memang secara alamiah dan seperti itu. Tidak ada yang salah ya. Tapi kita harus amatin bahwa kita ini cenderung atau lebih senang memimpin atau cenderung senang bekerja sendiri. Itu harus kita gali ya. Karena kalau kita nge-setnya kebalik, ternyata kita pengennya mimpin orang. Tapi sebenarnya kemampuan kita itu hanya bisa bekerja sendiri. Itu nanti repot nanti antara harapan dan kenyataan itu akan berbeda. Tidak ada yang salah. Tapi kita harus paham dulu. Kita pusinya di mana. Setelah itu posisi superintendent maintenance, kemudian manager maintenance, kemudian general manager maintenance. Seperti itu. General manager maintenance membawai beberapa manager. Kalau manager membawai beberapa superintendent. Kemudian kalau ini kebetulan perusahaan tambang, kalau dulu COO-nya atau chief operating officer-nya itu dari maintenance juga. Tapi kalau sekarang dari tambang. Jadi memang karena kita perusahaannya sudah perusahaan tambang, jadi bisa bota ganti ya. Kemudian chief executive officer dari siapa saja bisa sebenarnya. Jadi COO seperti itu. Yang penting asas terus kemampuan. Kemudian digital atau, kalau itu yang tadi saya sampaikan tadi berkarir di dunia taman. Kemudian kalau saya rasa bahwa saya saat ini mempresentasikan wawasan bekerja di teman-teman atau adik-adik ini yang memang secara alamiah sudah digital, real-time maintenance. Nah ini saya sampaikan di sini. Jadi pada saat kita akan membuat real-time maintenance, ini adalah step-stepnya. Jadi kalau kita biasa upload apps di Play Store misalnya, itu kan sudah apa yang terjadi ya itulah yang bisa. Tidak bisa kita custom. Nah kalau itu adalah untuk kebutuhan pribadi. Kalau perusahaan besar seperti KPC ini, begitu kita mau digital, itu harus pertama adalah memilih providernya. Kenapa? Karena apps yang ada di Play Store itu kemungkinan tidak cocok digunakan di KPC. Sehingga yang kita lakukan ada lima tahapan. Lima tahapan untuk melakukan digitalisasi di PTK-BC. Maintenance ya, terutama di maintenance. Jadi kita sudah lakukan ini, semua section dari A, B, C, D ini. Jadi kalau saya jelaskan satu persatu, session A ini diagnostik. Jadi memetakan apa sih menganalisa kebutuhan, apa sih yang diperlukan, apa sih yang pain pointnya. Pain point itu adalah titik-titik kelemahan kita, titik-titik kesakitan kita. Kemudian kesempatan untuk improvement-nya apa. Itu yang kita gambarkan di section A. Seperti itu ya. Jadi kita harus tahu dulu apa yang kita perlukan, apa yang akan kita improve itu harus kita tahu dulu. Kemudian section B kita membuat roadmap. memetakan jalannya seperti apa. Gaden-nya seperti apa. Jadi waktu itu, waktu di section A, section B itu saya pergi ke auto 2000. Saya lihat di auto 2000 itu terlihat, kalau kita mungkin pernah ngantar di mobil di auto 2000, itu kita duduk di tempat, apa namanya, ruang tumbuh itu akan kita kelihatan, mobil kita itu sekarang ada di mana. Kita sedang diidentifikasi, kemudian masuk ke washing plan, kemudian setelah itu service, atau nunggu spare part, kemudian final check, release. Itu akan kelihatan. Nah ini saya punya ide untuk mengaplikasikan itu di KPC. Mengaplikasikan itu di KPC, sehingga kami sebagai manajemen, kemudian juga orang tambang atau manajemen tambang, itu tahu bahwa truk-truk yang sedang dilakukan perbaikan, itu posisinya ada di mana. Apakah dia sedang akan masuk ke workshop, apakah dia sedang dicuci, apakah dia sedang wait in part, atau sedang dilakukan perbaikan, sampai final check dan siap dioperasikan. Itu step-step itu harus dilihat. Nah ini di section A dan section B, itu gambarannya seperti itu. Kemudian setelah software-nya kita ada, kita develop dengan developer, kita develop, di samping itu juga di samping untuk melihat detail masing-masing unit itu push-nya ada di mana, kemudian kita juga real-time. Jadi truk-truk yang ada di tambang itu, kita tahu RPM-nya berapa saat ini, per single truck, per single exavator, itu tahu. Jadi misalnya operator ini, Tingu 701 misalnya, kita kasih identifikasi truk Tingu 701, itu sekarang sedang akselerasi di kecepatan berapa, giginya berapa, posisinya ada di mana, kemudian dia menekan akselerator di RPM berapa, itu ketahuan semua. Dia sedang damping di posisi mana, jalannya seperti apa. Itu muncul semua, ada di layar kami. Sehingga enak sekali kalau kita tahu bahwa truk itu damping atau menggerakkan dampodinya dengan throttle yang penuh, ataupun throttle sesukupnya. Itu kita bisa melihat di layar monitor masing-masing, bagian yang maintain. Jadi monitor itu 24 jam. Kemudian setelah software-nya ada, semua critical task yang kita akan ukur ada, itu kita bikin guideline atau SOP. Sehingga semua orang yang ada di, atau pengguna dari apps itu tahu bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara monitornya, bagaimana cara membacanya, itu jelas semua. Jangan sampai, karena kita bekerja 24 jam, jangan sampai SIP berikutnya enggak tahu bagaimana monitor. Nah, ini langkah-langkah di section C ini. Kemudian section D, section D adalah membuat KPI atau Key Performance Indicator Tracking dan Analysis. Jadi kita harus memastikan bahwa program-program D yang kita bikin, itu ngukurnya seperti apa, ngukur keberhasilannya seperti apa, koneksibilitasnya seperti apa, real-time-nya seperti apa, itu kita ukur di KPI tadi. Jadi ini ya, jadi sekarang pekerjaan-pekerjaan itu muncul, jadi dari unit itu, jadi kalau kita melihat, sebetulnya pekerjaan di truck itu kan muncul dari inspection. Truck itu diinspeksi. Jadi ini ada gambar putu, kelihatan ya Mas Ray, ada gambar putu di gadget. Nah, itu sebetulnya dulu pada saat sebelum kita menggunakan gadget ini adalah orang menuliskan bahwa yang bocor itu di host A misalnya. Host A. ditulis di situ. Kemudian baru disetorkan ke scheduler dan planner untuk dijadwalkan perbaikan. Kalau sekarang ada fotonya, langsung putu thread, aktual, apa yang rusak, seperti apa bentuknya, jadi kelihatan sekali. Oh, kalau rusaknya seperti ini, bocornya, kita persiapkan bagian mana yang bocor, bagian mana yang harus kita perbaiki detail. Karena sekarang dengan foto itu, mungkin foto itu bisa menerangkan satu paragraf, bisa satu buku kan gitu. Itu enak sekali sekarang foto. Setelah difoto, kemudian diplanningkan, apa-apa yang diperlukan ya. Kita lihat di sini, kemudian diskedulkan, diskedulkan, siapa saja yang akan mengerjakan, ini yang muncul. Ini adalah orang-orang yang ditunjuk ya. Orang-orang yang akan ditunjuk mengerjakan alat itu. Kita sudah tahu si fulang A, fulang B, fulang C, itu akan mengerjakan truk ini. Seperti itu. Kemudian dilakukan ekskusi perbaikan, apa namanya, ekskusi pekerjaan tersebut. Setelah diekskusi, kemudian diklosur atau ditutup pekerjaan tersebut. Jadi nanti akan diukur. seberapa cepat ada tinggu 588 ini, seberapa cepat dia mengerjakan, kemudian seberapa tahan telah dikerjakan, atau seberapa awet dia bisa bekerja setelah dilakukan servis atau perbaikan. Seperti itu. Jadi ini datanya semuanya real time. Seperti ini ya. Nah ini overall dashboard-nya, di sini adalah work order, inspection yang tadi saya tunjukkan ada foto, kemudian assignment siapa yang ditunjuk untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, kemudian langsung melakukan pekerjaan, kemudian klosur, selesai dilakukan pekerjaan, setelah itu muncul di dashboard. Muncul di dashboard apa yang dimunculkan. Kemudian ini overall activity dari masing-masing job. Jadi kalau masih hijau ini berarti masih di bawah target, waktu yang ditentukan, misalnya sekarang di Jogja itu jam 10 ya. Jadi kalau kita tentukan bahwa unit itu ready nanti jam 2, berarti masih hijau. Hijaunya penuh atau kurang, misalnya ini ya, 588 ini anggap saja dia akan ready nanti jam 11 WIB. Ini sudah mendekati warna hijaunya ya. Kemudian Tenggu 882 ini merah. Sebetulnya dia diskedulukan untuk menyelesaikan pekerjaannya itu tadi jam 9 WIB misalnya. Ternyata sekarang sudah jam 10 belum ready juga. Merah warnanya. Seperti itu ya. Jadi nanti real time di sana. Kemudian setiap masing-masing pekerjaan itu akan bisa di-tracking. Jadi pre-entry, masing-masing order bisa di-tracking. Jadi pre-entry ini sudah done atau belum? Nah ini ternyata sudah done. Tenggu 588. Jadi pre-entry itu pada saat unit masuk, itu di-inspeksi lagi. Apakah ada kerusakannya cocok dengan yang diputu atau ada kerusakan tambahan. Itu nanti di-konfirmasi lagi di pre-entry. Kemudian setelah itu service 500 jam. Mungkin ini agak kelihatan lama-lama di situ, running ya. Saat ini jam berjalan seperti itu. Kemudian ini adalah aktiviti masing-masing mekanik. Jadi misalnya ini ada nama Sabto. Ini sekarang sedang running. Sedang bekerja. Dia bekerja durasinya sejak dia bekerja itu 30 menit, 33 detik. Seperti itu. Jadi kita akan melihat masing-masing performance mekanik itu seperti apa. Bisa mekanik itu bekerja terus-menerus ya. Selama 12 jam itu berapa jam dia bekerja. Dari 12 jam waktu yang diberikan dalam satu hari. Jadi 12 jam dikurangi 1 jam istirahat, otomatis dia bisa bekerja 11 jam. Dari 11 jam itu berapa jam yang efektif itu terukur. Setiap orang kan berbeda. Dan dia akan ada jejak digitalnya, dia bekerja di mana saja selama setahun itu enak sekali. Ada jejak digitalnya. Dari sini, dari semua catatan-catatan cantik, nanti akan muncul di dashboardnya. Nanti akan melihat di dashboardnya. Jadi di sini ada list dari PA. List dari PA di sini ya. Physical availability alat itu muncul. Kalau warna hijau berarti mencapai. Kalau warna merah berarti kurang. Contoh arti kulit track ini. Warnanya merah. Berarti belum mencapai target yang menemukan. Nanti kalau diklik di sini akan muncul. Kenapa merah? Merahnya dari nomor unit berapa? Itu akan terlihat langsung. Jadi ini langsung lihat real time. Real time apa yang terjadi di lapangan. Kemudian juga kita juga bisa memfilter berdasarkan tipe equipment-nya, berdasarkan harinya apa, berdasarkan minggu apa, berdasarkan bulannya, bulan-bulannya apa. Jadi semua bisa diselek mana yang akan kita lihat. Kemudian juga ada list dari MTTR. MTTR. Jadi waktu MTTR itu adalah mint time to repair. Waktu kita mengerjakan pekerjaan tersebut. Misalnya dalam rata-rata yang kita targetkan, track itu maksimal di repair waktunya adalah 3 jam. Jadi kita punya garis batas 3 jam. Nah ini ada yang merah-merah, sempat merah-merah. Berarti dia lebih dari 3 jam. Apa dan kenapa? Nah itu akan kita pelajari untuk improvement berikutnya. Oh ternyata yang kita kirim ke sana mekaniknya mobilnya rusak. Ada apa mobilnya? Oh ternyata yang dikirim ke sana mekaniknya lama. Mengetahui kerusakannya. Ternyata mekaniknya kurang training, atau keahliannya kurang cocok. Nanti akan muncul di sana. Kemudian oh ternyata spare partnya lambat. Nah itu kita juga akan melihat di sana. Makanya sekarang saya lagi menjajaki kemungkinan mengirim spare part karena kami ini tambangnya cukup luas. Tambangnya sekitar 84.000 hektare cukup luas. Sehingga untuk mobil dari warehouse ke lokasi-lokasi itu kadang-kadang perlu 1 jam. Sehingga menjajaki kemungkinan mendelivery part itu menggunakan drone. Seperti kalau kita lihat YouTube itu ada di Amazon bisa ngirim drone. Nah itu sedang kita jajaki untuk mengirim partnya pakai drone. Kemudian MTBF itu adalah, jadi kalau kita ukur juga MTBF mean time between failure. Jadi antara kita perbaiki sampai rusak kembali itu berapa jam. Ini kita menjadi ukuran juga. Jangan sampai orang memperbaiki, enggak lama juga rusak. Perbaiki, enggak lama rusak. Jadi itu menjadi satu kriteria yang lengkap. Jadi orang itu harus cepat mengerjakan, selesai mengerjakan juga harus tahan lama. Itu adalah KPI-nya. Jadi orang kita ukur, masing-masing alat kita ukur, masing-masing individu mekanik kita ukur juga. Ini fungsinya digital seperti itu. Dan kita ukur, kalau kita sebut bahwa orang A itu, fulan A itu baik, ya memang dia terbaik. Dari sisi apa? Kecepatan mengerjakan, kemudian hasil kerjanya dari MTBF tadi, kemudian juga pemanfaatan waktunya juga tepat. Seperti itu. Nah, ini tips-tips berkarir zaman digital. Banyak pilihan kerjaan sesuai kompetensi. Jadi kompetensinya lebih luas. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang dulu tidak ada, ini menjadi ada. Kecepatan mencari solusi. Jadi cepat sekali kita mencari solusi. Karena ditunjang dengan data yang lengkap, atau big data. Jadi masing-masing truk, masing-masing orang itu punya historinya. Kemudian digitalisasi sistem dan solusi. Jadi digital semuanya real time, memperluas capupan solusi. Kalau dulu misalnya kita memperbaiki truk, memperbaiki truk itu hanya dilihat, oh ini aus nih, ini aus, ini yang kita perbaiki. Tapi kita harus melihat sebetulnya histori kebelakangnya seperti apa. Menjadi mudah digunakan, ekonomis, kemudian sesuai dengan kebutuhan di zaman milenial ini. Nah, ini saya tambahkan biofuel. Mungkin kemarin ada titipan dari Mas Prio yang memberikan kuliah umum sebelumnya. itu dari karyawan KPC juga memberikan kuliah umum. Mas Win tolong biofuel presentasikan. Jadi biofuel atau B30, yang mungkin di tahun 2001 atau 2003 itu adalah sesuatu yang kayaknya menghayal. ternyata sekarang bisa terjadi. Itu kan, biofuel. Pada saat kita akan mengimplementasikan biofuel, pada saat itu, pada saat awal-awal kita akan melihat implementasi di biofuel di mana pemerintah dengan instruksi yang cukup tegas untuk mengembangkan industri biofuel di Indonesia, itu perusahaan-perusahaan yang menggunakan atau mengkonsumsi fuel dalam jumlah besar untuk menerapkan biofuel, termasuk di antaranya KPC. Karena sebagai teman-teman ketahui bahwa KPC ini konsumsi fuel-nya sehari itu adalah sekitar 2,4 juta liter. 2,4 juta liter. Jadi cukup besar. Dari situ, dari request dari pemerintah untuk menerapkan biofuel itu, KPC melakukan banyak kajian. Dari KPC ini termasuk di Indonesia, Indonesia merupakan pionir untuk menerapkan biofuel ini. Makanya minggu lalu itu kita diminta oleh SDM untuk mempersentasikan biofuel ini ke semua perusahaan tambang, kemudian ke insam-insam yang lain. Karena kebetulan yang tercepat itu KPC, kemudian dari PT KAI, kemudian juga dari alat-alat yang lain. Jadi pada saat kita mengimplementasikan biofuel ini, banyak tanggangannya. Terutama dari perusahaan-perusahaan penyedia alat berat. Karena perusahaan-perusahaan alat berat tadi bilang bahwa bio itu maksimal 7%. Lebih dari 7% engine Anda akan rusak. Kita akhirnya dari narasi-narasi yang dibentuk seperti itu, akhirnya kita coba untuk melakukan penelitian. kemungkinan-kemungkinan jika kita menggunakan biofuel. Ini adalah daftar-daftar. Kemungkinan-kemungkinan buruk jika kita menggunakan biofuel. Yang pertama adalah kalorinya itu rendah. Nah ini, kemungkinan kalau kalau tidak apa sih? Ya engine low power. Kemungkinan berikutnya apa? Nah, konsumsi batu baranya meningkat. Konsumsi bahan bakarnya meningkat. Kemudian apalagi? Solven. Kebetulan biofuel ini menjadi pembersih yang baik. Karena minyak sawit ini di samping juga untuk biofuel, juga bisa untuk sabun. Nah ini apa yang akan terjadi? Meningkatkan konsumsi dari filter bahan bakar itu sendiri. Kemudian flashpoint-nya tinggi. Flashpoint-nya tinggi. Nah ini apakah berimpak nggak kepada umur engine-nya? Itu seperti apa? Kemudian kebersihan fuel-nya sendiri. Kalau fuel-nya nggak bersih, yang terimpak apa? Injektor-nya yang rusak. Karena saya sudah merasakan sendiri, di saat dua bulan, pada tahun sekitar 2014-2015 itu, injektor yang habis karena menerapkan biofuel waktu itu sekitar B10 itu sampai sekitar 180 injektor. Di mana satu harga injektornya itu sekitar harganya adalah Rp30 juta. Bisa dibayangkan Rp30 juta x 180 injektor. Banyak sekali yang kita hilang di sana. Kemudian water content atau kandungan air ini. Kenapa? Karena salah satu proses dari biofuel itu adalah membersihkan. Membersihkannya pakai apa? Membersihkannya pakai air. Nah, ini kalau air ini sampai nyambur ke fuel, bisa rusak itu engine kita. Engine kita bisa rusak. Nah, ini penting sekali untuk tidak ada kandungan airnya jangan sampai melebih batas. Kemudian stabilitas dari oksidasi. Karena hubungan dengan stabilitas oksidasi ini adalah kita tidak bisa menyimpan fuel ini lebih dari satu bulan. Kemudian glycerol. Glycerol ini adalah kalau kita bilang kolesterol. Nah, kolesterol. Ini kalau mungkin kalau kita banyakkan makan kolesterol, itu pembuluh darah kita yang menyempit. Nah, ini juga di sini juga di truk atau ladbrot yang kita gunakan juga ada potensi deposit plug tersebut di saluran dari fuel dan sistemnya. Kemudian ada kurusi, inert part engine, dll. Itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang kita identifikasi di awal sebelum kita menerapkan bio ini. Nah, ini adalah timeline atau waktu yang kita alami, yang kita tahapan-tahapan menerapkan bio-fuel ini. Pada tahun 2013, kita menerapkan B5 atau 5% bio-fuel. B5. Pada saat itu banyak masalah. Sehingga banyak yang kita perbaiki, yaitu upgrade infrastrukturnya, blending-nya, bagaimana cara mencaburnya kita upgrade, kemudian filtrasi. Jadi, fasilitas untuk filtering atau penyaringan itu kita tingkatkan di 2014, sehingga di 2014 ini kita bisa melangkah ke B7, atau bio 7%. Kemudian sekaligus kita trial B10. Setelah B10 trial, ternyata sukses. Kita di 2015 nerapkan B10, sekaligus trial B20. Ternyata di jalan-jalan-jalan, akhirnya pemerintah di tahun 2018 mewajibkan B20. Jadi, karena kita sudah trial, kita sudah PD, ya sudah, di 2018 kita terapkan B20. Kemudian di 2019 kita mencoba B30. Karena pemerintah mendengung-dengungkan, Pak Jokowi suka mendengung-dengungkan, ayo kita menerapkan B30. Kita sudah trial B30. Di sekitar bulan Februari 2020 kita menerapkan B30. Sampai hari ini, kita menerapkan B30. Jadi, ini adalah catatan untuk stok fuel. Kalau B0 atau solar murni itu bisa lebih dari, bisa maksimal 30 hari, kemudian B30 itu 2 hari saja maksimal. Kalau B100 malah lama, bisa 10 hari. B100 itu artinya memang maksimal 100% minyak sawit. Itu adalah penjelasan saya mengenai BIO. Jadi, mengenai BIO. Kemudian, sebagai ulasan untuk Anda semua yang ada di sini, adik-adik mahasiswa, posisi Anda saat ini adalah Anda warga negara Indonesia, di mana Indonesia adalah merupakan negara dengan urutan ekonomi terbesar nomor 16 di dunia. Jadi, kalau kita meskipun ada yang pesimis Indonesia itu masih belum maju, tapi sebenarnya mau tidak mau, suka tidak suka, sebenarnya kita itu sudah termasuk 16 besar ekonomi dunia. Kemudian Anda di universitas terbaik di Indonesia, UGM ini termasuk universitas terbaik di Indonesia. kemudian Anda berada di jurusan sekolah vokasi teknik mesin, yang mana potensi kerjanya itu bisa sampai 100 tahun ke depan. Kenapa? Karena belum ada sampai saat ini alat berat yang bisa diperbaiki dengan robot. Kalau yang mengoperasikan itu autonomous, atau kita bisa mengoperasikan pakai remote, bisa. Alat berat itu bisa dioperasikan dengan autonomous, atau istilahnya dengan remote. Tapi untuk yang memperbaiki, belum bisa di remote. Jadi, insya Allah Anda ini punya karir atau punya kesempatan bekerja sampai 100 tahun ke depan. Jadi, mohon untuk raih keberhasilan Anda masing-masing. Semoga semua peserta webinar ini menjadi orang sukses, berkah, dan bahagia bersama dengan keluarga. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan atau pernyataan, silahkan saya kembalikan lagi ke Mas Rehari untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buang biasa sekali. Terima kasih, Pak. Materinya sangat insightful sekali. Saya jadi lebih paham bahwa ternyata di kondisi digitalisasi itu malah banyak sekali kemudahan-kemudahan. Bahkan kita tidak harus terjun ke lapangan. Kita langsung bisa melihat kondisi lapangan itu melalui dengan komputerisasi. Oke, mungkin di sini bagi mungkin para mahasiswa ataupun dari partisipan yang ingin bertanya, disilakan untuk mengisi dengan format nama, kelas, angkatan, dan jurusan. Kemudian nanti pertanyaannya di kolom chat. Atau mungkin yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand ataupun bisa diketikan di kolom chat nama mungkin bertanya secara langsung. Oke, mungkin, ya bersilakan mungkin untuk sambil menunggu. Mungkin saya ada beberapa pertanyaannya, Pak. Sebelum saya menunggu dari rekan-rekan yang ingin bertanya. Mungkin yang saya lihat tadi, Pak, ya, bahwa banyak sekali kelebihan-kelebihan ketika kita menggunakan digitalisasi di dalam dunia pertambangan. Kalau tidak salah itu masuknya apa? AI, ya, Pak, ya? Artificial Intelligence, Pak, ya? Ya, kalau tidak salah. Ya, betul. Itu kan artinya memang banyak sekali kemudahan. Tapi setelah saya lihat, mungkin bagi top manajemen, mungkin mereka merasa, ah, ini sangat membantu sekali. Saya ingin bertanya, Pak, kekurangan dari kita menggunakan yang namanya program proses digitalisasi itu seperti apa? Dan apakah di awal-awal dulu ketika proses mengimplementasikan proses digitalisasi itu banyak sekali seperti kurang setuju dari mungkin para operator ataupun supir-supir keret, seperti itu memang. Mungkin itu, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih, Mas Rehari. Terima kasih, Pak. Pertanyaan sangat menarik. Jadi pada saat awal digitalisasi ini, tantangannya cukup besar, ya. Jadi tantangan yang pertama adalah mencari apps yang sesuai dengan kebutuhan. Itu tantangan pertamanya. Kemudian pada saat implementasi juga, karena karyawan KPC ini rangenya banyak di angka 45 tahun ke 55. Jadi cukup, apa namanya, dewasa, ya. Istilahnya ketemu gadget atau ketemu handphone itu mungkin di umur 30. Kemudian juga mungkin tangannya sudah jempol semua. Jadi nutul saja, bingung. Nutul gadget ini agak bingung. Kalau teman-teman yang di sini, saya yakin memang netif dalam hubungan dengan gadget. Itu tantangan pertama. Apakah bisa saya nutul-nutul itu, Pak? Kemudian yang kedua adalah, tantangan berikutnya adalah dari teman-teman yang jadi menyakinkan mereka bahwa itu sebenarnya gampang saja melakukan itu. Kemudian tantangan berikutnya adalah dari teman-teman operator. Karena sekarang ini operator ini nggak bisa, apa namanya itu, apa yang dia lakukan di sana itu kita tahu. ngegasnya seperti apa, kecepatannya seperti apa. Sehingga operator yang banyak melakukan kesalahan pada saat mengoperasikan alat itu, langsung kita panggil saat itu juga. Kalau besok masih belum berubah, kita panggil lagi. Kalau tiga kali belum berubah, dia langsung dikirim ke simulator atau alat untuk training. Kalau misalnya teman-teman sudah pernah melihat video game, itu simulatornya alat, kita punya simulator untuk truck, simulator untuk eksavator ada di sana, di sekolahkan di sana. Kemudian mekanik juga ada tantangannya. Mekanik, Pak, saya ini jangan sampai dipikir saya ini nggak kerja, Pak. Dari masuk jam 6 sampai jam 6 sore, saya ini jangan sampai dimonitor kayak gini. Kelihatan Bapak nggak percaya sama saya ini nggak kerja. Ini kan jadi dia akhirnya tahu bahwa apa yang dia kerjakan dari jam 6 sampai jam 6 sore itu kelihatan semua. Dan itu ada jejak digitalnya. Jadi hati-hati ya, semua ada jejak digitalnya. Ini membuat mereka juga pertama mungkin nggak nyaman. Nggak nyaman, saya ini dimonitor kerjanya. Tapi dengan kita meyakinkan bahwa ini adalah untuk perbaikan, kalau Bapak misalnya seperti mungkin kerjanya lama, kalau orang kerjanya lama itu bagus, belum tentu. Apakah yang kerjakan itu kualitasnya bagus, sehingga nanti muncul MTBF-nya bagus, mintem between failure-nya bagus atau tidak, itu akan kelihatan di sana. Nanti teman-teman atau mekaling itu akan kelihatan masing-masing perlu training apa. Nah, itu nanti dari sana akan muncul enak sekali. Kemudian pada saat kita nominasikan bahwa di kru saya, atau di departemen saya itu yang terbaik adalah si Fulan A, itu memang jejak digitalnya menunjukkan bahwa dia yang terbaik, tidak terbantahkan. Kalau dulu mungkin bisa di-debat, Pak, mana ada dia yang terbaik, Pak. Ini loh, anu-anu. Banyak kan. Kalau kita sudah menunjukkan yang ranking satu itu kan, apa protesnya banyak. Ini ada jejak digitalnya semua, jadi enak. Jadi enak untuk manajemen, enak untuk semua orang. Jadi sekarang sudah terima. Jadi di bayi-bayi sana, kalau mungkin teman-teman bisa melihat, ini sepertinya di bawah sana kelihatan workshop. Itu di setiap bayinya itu ada pad-nya. Jadi orang masukkan data-datanya, masukkan apa yang dia perlukan itu langsung di digital sana. Alhamdulillah sampai sekarang mereka malah senang menggunakan itu real time, kemudian sangat terbantu. Makanya ini workshopnya agak kosong, karena memang trucknya jadi lebih sehat. Itu aja. Mungkin Mas Reharis, semoga bisa menjawab. Oke. Terima kasih, Pak. Luar biasa sekali. Berarti memang dibalik kelebihan dari program digitalisasi, banyak juga ya, Pak. Harus penyesuaian-penyesuaian, terutama di bagian operator maupun mekanik. Oke. Mungkin ini sudah banyak nih, Pak. Ada tiga penanyaan nih, Pak, yang sudah menyiapkan pertanyaan yang tajam-tajam ini sepertinya, Pak. Nah, mungkin saya izin bacakan, Pak. Mungkin perlu diketahui juga, teman-teman. Ini untuk kloter pertama ini kita ada tiga pertanyaan. Nanti kalau memang waktunya masih sempat, kita akan buka kloter kedua untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan, Pak, dari Azizul, dari EB Angkatan 2015. Dia bertanya nih, bagaimana, Pak, tanggapan Bapak mengenai outlook perencanaan Indonesia untuk mengurangi emisi, terutama untuk PLTU yang masih menggunakan batubara, terutama sustainability industri batubara dalam negeri. Silakan, Pak Wiwin, mungkin untuk dijawab. Ya, Mas Azizul, kalau nggak salah, ini dulu kerja praktek di KPC ya, Mas Azizul ya. Senang, saya ketemu lagi. Jadi, outlook perencanaan Indonesia untuk mengurangi emisi perubahan PLTU yang masih menggunakan batubara ini harus kita hukum. Wajib kita hukumnya mendukung outlook ini. Memang setiap energi itu ada masanya. Setiap masa ada energinya. Jadi, kita harus paham di situ. Jadi, batubara ini kemungkinan, kemungkinan ini masih akan digunakan sampai 2060 atau 40 tahun dari hari ini. Kira-kira seperti itu. Karena memang nanti sering berjalannya waktu juga akan ditemukan energi-energi baru terbarukan. Atau energi yang terus bisa digunakan itu tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu. Jadi, ada masanya di sana. Kalau batubara sendiri, nanti kebetulan KPC saat ini akan sedang mempersiapkan untuk gasifikasi. Jadi, KPC induk perusahaannya Bumi Resos atau Bakri, Bakri Brothers ini sedang menggandeng air produk dari Amerika untuk mengembangkan batubara ini menjadi gas. Jadi, seperti itu. Jadi, nanti batubara itu akan menjadi produk turunannya itu gas. Sehingga itu jadi ramah lingkungan, Mas Azizu. Jadi, saya yakin untuk kedepannya batubara ini masih cerah, tapi mungkin cara nambangnya berbeda. Seperti itu ya. Kalau PLTU-nya mungkin bisa ditutup, tapi mungkin bahan bakarnya bisa menggunakan gas. Karena mungkin kita akan lari ke penggunaan solar cell ataupun penggunaan angin. Seperti itu. Begitu, Mas Azizu. Tapi tetap optimis ya. Memang ada masanya. Dan insya Allah masih ada sekitar 40 tahun dari hari ini ya. Itu batubara masih aman jaya. Tapi meskipun nanti 40 tahun setelah itu, kita juga sudah mengembangkan dengan gasifikasi. Seperti itu, Mas Azizu. Semoga Anda sukses. Kebetulan kayaknya Mas Azizu ini juga sekarang sudah bekerja di salah satu tambang di kalsul. Mungkin seperti itu. Semoga memuaskan Mas Azizu. Terlalu semangat. Begitu, Mas Rehari. Silahkan. Lanjut. Baik. Terima kasih, Pak Wivin. Terima kasih juga Mas Azizu ya. Semoga jawaban dari Pak Wivin bisa menjawab. Nah, mungkin ada lagi nih, Pak. Ini masih ada pertanyaan nih. Nah, ini mungkin berhubungan dengan education ya, Pak. Saya pastinya mungkin karena beliau ini dari angkatan 2016, dari Mas Riki Vian, beliau bertanya. Yang pertama, ini ada tiga pertanyaan nih, Pak. Borong nih, Pak. Tapi, perang lebih relate, Pak. Oke, yang pertama, apa sih, Pak, pertimbangan Bapak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S3? Kemudian yang kedua, pertimbangan juga, pertimbangan Bapak seperti apa mengambil, S2-nya mengambil HR yang berbeda dengan jurusan D3 ataupun S1. Nah, kemudian yang terakhir nanti, bagaimana, Pak, gambaran aktivitas serta trik dan tips program GDV di PT KPC? Mungkin itu sih, Pak, yang bisa disampaikan. Silakan, Pak, untuk dijawab. Oke, Mas Riki Vianugraha. Kira-kira ini mungkin sudah lulus ini ya, dari PUNABRAS ya. Jadi, pertimbangan saya untuk melanjutkan pendidikan sampai S3. Jadi, kalau Bapak-Bapak dosen, mungkin Pak Eko Ismo, Pak Maman, ini apa namanya, kuliah lagi itu merupakan tuntutan atau kewajiban dari pekerjaan. Kalau di PT KPC atau di dunia perusahaan swasta, memang tidak wajib untuk sampai sekolah S3 atau S2 atau S3 ya. Tapi, kalau saya melihat bahwa semakin tinggi saya sekolah, itu saya melihat dunia ini semakin luas. Semakin menikmati, apa namanya ya, semakin menikmati dan mensyukuri hidup ini. Jadi, hidup ini luas. Jadi, sama dengan, sebetulnya kalau saya menggambarkan namanya S1 itu mungkin kita naik ke tower yang tingginya itu misalnya 15 meter. Begitu kita melihat tower 15 meter, uh, banyak ini ternyata banyak kolam, banyak pohon, bisa kita lihat, banyak, banyak lah, apa namanya, yang bisa kita lihat. Kemudian pandangan kita, cara berpikir kita lebih luas. Begitu, kita kuliah S2, kita naik lagi towernya, jadi 30 meter misalnya. Yang dilihat juga semakin banyak kan. dan seharusnya secara, secara spiritual juga kita jauh lebih bahagia karena kita juga bisa melihat banyak hal. Jadi, kalau misalnya sudah 30 meter, mungkin bukit kecil bisa kita lihat, tower-tower bisa kita lihat, gedung-gedung yang mungkin ketinggiannya sekitar 4-5 lantai bisa kita lihat, nah itu di ketinggian 30 meter tadi. Kemudian S3, saya belum sekolah ya, baru daftar, mau lanjut ke S3. Saya yakin bahwa, apa namanya, yang akan saya dapatkan, lebih tinggi lagi, maksudnya secara kebahagiaan. Kalau karir mungkin, tidak mesti mengikuti, tapi mengikuti itu adalah suatu, kalau saya lihat, hanya berkah saja, tapi itu menjadi kita mesti lihat dunia itu lebih luas. Seperti itu. Kemudian juga temennya jadi semakin banyak ya, temennya banyak. Kebetulan saya, D3-nya di UGM, S2-nya di ITS, S2-nya ada di Universitas Mula Warman, itu Biasiswa KPC, itu saya yakin temennya jadi banyak, dan kita jadi melihat banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Jadi seperti itu. Kemudian kenapa S2-nya saya mengambil surusan HR? Jadi memang waktu itu, kalau jujurnya memang tidak ada pilihan. Jadi waktu itu, ini adalah Biasiswa dari KPC, kemudian yang ditunjuk untuk mendapatkan Biasiswa itu adalah pimpinan-pimpinan atau leader-leader, waktu itu saya masih superintendent, untuk memimpin orang atau kelompok kerja di KPC, sehingga KPC lebih prefer untuk mengarahkan ke human resources-nya. Karena memang salah satu keahlian kita, sepintar apapun, kalau kita tidak bisa manage anak buah kita, itu akan record kita sendiri. Jadi menurut saya juga, pertamanya sih saya melihat, wah yang penting S2, tapi setelah melihat, banyak juga manfaatnya. Ternyata memang mau manage anak buah, mau manage talenta anak buah itu penting, buat karir dan buat kinerja perusahaan KPC. Kemudian yang ketiga, bagaimana gambaran aktivitas serta tips trik program GTP ya. Kalau GTP ini, yang pertama memang kalau masuk KPC itu yang susah masuknya. Karena yang akan pengen masuk itu ribuan ya, sehingga pastinya saingannya banyak. Tapi jangan berkecil hati, Anda semua itu punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk KPC. Yang penting adalah IP-nya tidak boleh kurang dari tiga ya. IP-nya tidak boleh kurang dari tiga untuk S1 dan tidak boleh kurang dari tiga koma dua lima untuk S2. Jadi terbuka di sana. Sya Allah semua yang punya keinginan dan jangan lupa Mas Riki untuk bisa kabung KPC juga jangan lupa untuk berdoa. Semoga diterima. Jadi sebetulnya apa namanya apa yang doa-doa kita ya, itu penting sekali. Karena doa-doa kita itu akhirnya akan suatu ketika akan terkabul ya. seperti apa namanya harus kita yakini dan harus kita imani bahwa apa yang kita doakan itu penting sekali untuk bisa berkabul. Begitu. Semoga Mas Riki bisa berkabul dengan KPC di masa yang akan datang. Terima kasih. Lanjut Mas Rehari. Baik, terima kasih Pak Wipin atas tanggapannya. Mungkin Mas Riki sudah mungkin jelas ya, mungkin sudah padat penjelasan dari Pak Wipin tadi. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir Pak untuk kloter pertama dari Mas Praditya Indra Kusuma dari 2020 Pak. Beliau bertanya ini kalau saya tangkap yang dapat poin yang ditangkap itu kan pastinya Pak di dalam dunia pertambangan pastinya memerlukan internet yang baik di dalam dunia digitalisasi untuk mendapatkan data real time. bagaimana Pak bisa di dalam suatu lokasi tersebut terdapat gangguan jaringan internet yang menghambat dalam proses memperoleh data tersebut. Gimana itu Pak? Oke. Terima kasih Mas Rehari. Terima kasih Mas Praditya Indra Kusuma. Jadi memang tantangannya adalah memastikan bahwa jaringan internet itu stabil dan kuat. Nah ini KPC kemarin kebetulan kalau yang di sini sudah jaringannya 4G di sang atas ini sudah 4G kemudian karena kita covering sekitar 84.000 hektare banyak di daerah-daerah tampang sana tidak terjangkau jaringan internet sehingga kami membuat apa membuat repeater atau namanya penguat signal penguat signal di beberapa titik kalau tidak salah harganya penguat signal itu 1 titik itu 250 juta jadi banyak penguat-penguat signal di beberapa titik yang kita sudah identifikasi sebagai blind spot mana-mana yang blind spot kita kasih di bukit-bukit untuk penguat signalnya sehingga datanya tetap real time karena repot kalau tidak real time ini bahkan datanya bisa terdelay beberapa menit itu bisa terjadi sehingga itu Mas Indra kita invest banyak untuk membuat penguat-penguat signal sehingga signalnya cukup kuat karena dulu pada saat mekanik-mekanik itu ngisi apa namanya ngisi data ngisi data itu banyak sering jejetnya muter-muter terus berpikir terus tidak langsung loading lambat loadingnya akhirnya kita bikin kemudian juga untuk real time dulu real time-nya itu per detik maksudnya adalah alat-alat di sana itu ngirim data real time-nya per detik ternyata begitu per detik ya memang jadi nggerendet istilahnya istilah jawanya itu nggerendet atau istilahnya itu apa ya jadi jaringannya sendingnya data itu lambat sehingga kita setting per menit jadi data dari alat itu per menit update-nya real time-nya per menit itu sebagai solusi agar datanya nggak terlalu besar yang dikirim kemudian jaringan internet kami juga stabil begitu Mas Indra ada beberapa menyesuaian ada investasi-investasi yang di diinvestikan untuk memastikan bahwa data-data yang kita perlukan itu real time seperti itu terima kasih terima kasih Pak Wiwin terima kasih juga buat Indra ya udah bertanya mungkin untuk para partisipan disini mungkin yang ingin bertanya kita masih ada waktu sekitar 25 menit ini kalau nggak salah sampai jam 11 ini betul ya betul jam 11 masih ada waktu buat partisipan sekalian yang ada di room ini untuk bertanya karena sebuah kesempatan banget bisa langsung berbincang langsung dengan Pak Wiwin jadi mungkin teman-teman silakan disiapkan pertanyaannya untuk loter kedua ini saya berikan kesempatan untuk tiga penanya lagi silakan untuk bisa diketikan di kolom chat Pak Sukico ternyata ya Pak Sukico selamat siang Pak Sukico lama sudah ketemu selamat siang Mas Iwin matur sangat saham saham saya ada kenangan naik itu loh heavy light itu pertama kali naik dari balik sampai ke nasang hatta balik papan lagi cukup ngeri juga tapi selamat baik juga lah Alhamdulillah terima kasih sekali Mas Iwin sudah terseo memberikan banyak ilmu kepada masih semua masa kami semoga mereka dengan ilmu ataupun bahan yang Bapak sampaikan ini sungguh akan bermanfaat bagi mereka untuk meningkatkan kompetensinya jadi lalu yang mungkin nanti saya amati dari depan atau yang ini tentang menternya menik kalau Mas Iwin jadi apa menternya apa saja atau yang dilakukan di sana kemudian prosedurnya seperti apa lalu alurnya walaupun kami sebenarnya sudah terima waktu yang lalu mungkin bisa disampaikan ulang supaya ada gambaran ketika saya nanti lulus dari sini B4 kemudian masuk di sana nanti sebagai apa barangkali barangkali bisa menyampaikan mungkin sedikit begitu kalau berkenan kemudian ada planner ada segala macam itu lalu seluk belutnya kira-kira seperti Mas Iwin barangkali bisa disampaikan mungkin nanti sebelum ada pertanyaan bisa disampaikan oleh para Maksud Pak Iwin maaf misalnya Pak Ijo memang pesawat itu ngeri ngeri sedap karena pesawatnya itu anginnya sebetulnya agak masuk juga Pak Ijo tapi Alhamdulillah aman sih jadi kita maintain dengan baik kalau di masa pandemi ini naik pesawat itu jadi sesuatu kemewahan Pak karena mungkin ya karena saya mungkin sudah setahun ini naik pesawat ya karena sekarang dibatesin kalau dari kapisinya gak bisa ini kemudian kalau apa namanya sharing mengenai apa namanya maintenance alat berat alurnya itu adalah yang pertama alurnya bahwa unit itu diinspeksi diinspeksi oleh inspektor kami jadi unit-unit yang di lapangan sana nanti di pertamanya sebelum melakukan schedule service diinspeksi kondisinya seperti apa disamping juga dilihat yang memang secara reguler diganti seperti filter oli itu kan diganti tapi diinspeksi untuk kondisinya mana yang rusak mana yang perlu diperbaiki nanti pada saat masuk workshop itu dilakukan oleh inspektor kebetulan sekarang inspektornya zaman digital sekarang kalau dulu kan pakai kertas ya nulis-nulis gitu kan inspektornya nulis yang bocor-bocor sekarang digital pakai handphone Pak jadi langsung dipoto langsung dipoto real time dipoto kemudian dikirimlah langsung masuk ke dalam application apps gitu kemudian langsung masuk ke scheduler jadi nanti schedulernya akan menskedulkan mana yang akan dilakukan pekerjaan pada kategori service mana kategori service mana setelah itu nanti di scheduler menskedulkan planner merencanakan apa-apa yang akan dilakukan pada saat service kemudian setelah itu menunjuk siapa yang akan melakukan service dari DSM tersebut jadi muncul di suatu hari yang sudah ditentukan hari H yang ditentukan unit itu akan masuk ke dalam workshop pada saat workshop sekarang kan modelnya sudah digital juga nanti muncul siapa yang akan kerjakan mekaniknya siapa yang kerjakan itu muncul di tab yang ada di masing-masing bayi jadi siapa yang mengerjakan muncul di masing-masing bayi kemudian apa yang dikerjakan di sana itu menunya apa aja kalau hari ini menunya adalah mencuci truk itu melakukan penggantian oli melakukan penggantian filter melakukan misalnya perbaikan penggantian hose atau penggantian hose silinder atau steering similar itu ada menunya di tab di sana setelah itu nanti setelah diselesaikan pekerjaan nanti mekanik atau supervisor mengiput di tab nya bahwa pekerjaan sudah selesai dilakukan pekerjaan sehingga itu sebagai job closurnya atau menutup pekerjaan tersebut job closure nanti di apps muncul di planernya untuk dianalisa di samping itu juga engineer-engineer kami juga menganalisa apakah job closurnya sudah pas ataupun belum atau kecepatan menerjakan yang sudah tepat itu nanti akan dianalisa oleh engineer-engineer kami terus berulang seperti itu nanti inspection scheduling dan lain seperti itu semoga cukup menjelaskan kalau yang lulusan D4 itu kira-kira posisinya mereka mechanical engineering kemudian bahkan alat berat posisi kalau masuk KPD biasanya orang nanyakan gimana itu kira-kira bagi apa level pertama masuk itu siap jadi kalau D4 ini setara dengan engineer memang kalau di sini kalau D3 itu biasanya jadi mekanik jadi mekanik kalau D4 atau engineer ini jadi supervisor jadi saya waktu masuk pertama itu dianggap sebagai supervisor levelnya jadi sudah lompat jadi kalau dari mekanik leading hand supervisor jadi sudah lompat dua tingkat seperti itu Pak Kijol jadi cukup bagus terima kasih Pak Kijol terima kasih Pak Kijol terima kasih Pak WIWIN ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari Rohim 2020 izin bertanya Pak apakah akan ada sebuah penghargaan khusus atau reward kepada para operator dan mekanik setelah melaksanakan berbagai job desk seperti itu Pak silakan Pak jadi kami sendiri setiap tahun itu mengadakan seleksi mekanik terbaik jadi mekanik terbaik kalau dulu sebelum jaman digitalisasi itu kita mendapatkan inputan dari supervisor kemudian dari rekan-rekan mekanik yang lain siapa sih yang dinominasikan sebagai mekanik terbaik mekanik terbaik yang dinominasikan oleh supervisor oleh seksen tersebut diinterview oleh superintendent untuk menentukan tiga terbaik setelah itu dari tiga terbaik tersebut dimajukan ke manager untuk diinterview oleh manager menentukan siapa yang terbaik tahun itu nah itu nanti ada pengharganya jadi pengharganya yang pertama dapat hadiah misalnya kalau sekarang karena memang jamannya lagi lari olahraga-olahraga jadi kita kasih jam digital jam untuk kesehatan yang bisa mengukur berapa suhunya berapa kecepatan detak jantungnya dan lain sebagainya seperti itu untuk kemudian juga sebelum zaman covid sebelum zaman covid kita beri orang-orang yang dipilih tersebut diajak keliling ke perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta termasuk menghadiri ekspo pameran tambang yang ada di Jakarta seperti itu kemudian untuk operator operator terbaik operator terbaik itu kan banyak kriterianya itu diberikan penghargaan sebagai istilahnya top gun top gun terbaik itu ada kriterianya dan kebetulan KPC ini langganan menjadi top gun terbaik se-Asia untuk operatornya jadi seperti itu jadi dapat penghargaan baik itu uang sertifikat dan jalan-jalan ke Bali gitu Mas Rohim semoga cukup menjelaskan terima kasih terima kasih Pak WIWIN semoga menjawab ya Mas Rohim mungkin ini Pak dari tadi kan kita bertanyanya melalui PIA chat kita berikan kesempatan ada yang ingin bertanya secara langsung dari Ahmad Fikri mungkin kepada Mas Ahmad Fikri silakan untuk bertanya langsung jika tidak terganggu internet bisa di on cam kameranya kalau memang terganggu internet bisa mungkin di off cam tidak jadi masalah silakan Mas oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Moderator ya Mas Rehari dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak WIWIN yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengagendakan sharing session kepada kami-kami semua nah mungkin ini dari beberapa pernyataan yang sudah Bapak WIWIN utarakan ada satu poin yang sudah saya spotlight dari awal yang mungkin kebanyakan dari kami ketika lulus mungkin ada beberapa dari kita yang ingin melanjutkan ke jejang yang lebih tinggi seperti Bapak WIWIN ini nah yang ingin saya tanyakan itu mengenai ini Pak beasiswa S2 di perusahaan nah secara spesifikasinya bagaimana ya Pak supaya kita bisa mendapatkan beasiswa dari perusahaan tersebut apakah kita harus mengajukan diri untuk mendapatkan beasiswa tersebut atau dari perusahaan tersebut yang menilai dulu menilai dari kinerja kita seperti apa selama kita bekerja karena saya juga pernah ada satu waktu sharing session dengan salah satu mentor saya dari Kating Alat Berat juga dia juga menyarankan kepada saya ketika kamu sudah masuk ke perusahaan misalnya di BUMN kamu langsung aja cari beasiswa S2 setelah itu kamu tinggalkan kerjaanmu kamu fokus S2 dulu karena ketika kamu sudah lulus S2 nanti jejang karirmu akan lebih menjanjikan mungkin seperti itu Pak terima kasih Pak jadi oke terima kasih langsung saja Pak mungkin ditanggapi jadi ini Mas Fikri bagaimana mendapatkan beasiswanya ya betul jadi untuk mendapatkan beasiswa itu kalau di ini cerita aktual yang di KPC jadi aktual di KPC itu beasiswa waktu itu di tak diberikan tahun 2010 jadi di tahun 2007 2008 itu banyak sekali karyawan engineer KPC yang keluar dari KPC alasannya setelah ditanya kenapa kok keluar saya mau melanjutkan S2 Pak di KPC ini kan nggak bisa karena kami ada di tengah hutan tengah hutan jadi jauh dari kampus yang mengadakan S2 seperti itu sehingga banyak sekali yang keluar di 2008 2007 2008 sehingga sebagai tanggapan dari banyak yang keluar itu KPC memberikan fasilitas oh ini kalau seperti ini nanti banyak orang-orang potensi saya ini yang keluar kan gitu sehingga diberikan beasiswa untuk kuliah jadi kuliahnya diberikan beasiswa di UNMUL Universitas Mulawaraman kebetulan yang paling dekat dengan sini kan yang negeri Universitas Mulawaraman sehingga dosen-dosennya datang ke KPC seperti itu Mas Fikri jadi kebetulan dulu ada seleksinya kita siap-siap dengan seleksinya itu kalau kebetulan Mas Fikri nantinya kerjanya di Jakarta kan gampang banyak sekali bisa kuliahnya dimana bisa cari beasiswa dari baik dari pemerintah maupun apa itu terbuka lebar kemudian pada saat kita kuliah S2 sebetulnya enggak harus keluar dari suatu pekerjaan sebetulnya kita bisa bekerja di situ dengan tadi kembali lagi meminage waktu ya karena waktu itu sesuatu yang sangat penting untuk diminage jangan sampai terlewat seperti itu kalau yang S3 saya kuliah S3 ini kebetulan bukan beasiswa jadi saya sebenarnya S3 itu sudah lama sudah pengen S3 itu sejak 2018 2018 itu saya sudah pengen sebenarnya bukan hanya 2018 sejak saya tamat S2 saya pengen S3 tapi kendalanya adalah pada saat itu adalah kuliahnya itu harus datang ke Samarinda hari Jumat sore jadi kalau bisa dibayangkan karena jarak dari sini ke Samarinda itu sekitar 4 atau 5 jam sehingga saya mesti akan meninggalkan pekerjaan itu hari Jumatnya saya izin dengan atasan ternyata atasan belum bisa memberikan izin saya mau keunmul lagi utilitas karena saya cenderung kuliah itu yang penting dekat dan mudah gitu saja tapi ternyata enggak diizinkan kemudian berkah lagi ada pandemi jadi pandemi itu kalau kita bilang bencana kalau saya kurang cocok kita bilang bahwa pandemi ini ada berkahnya jadi dengan adanya pandemi ini semua kampus melakukan online termasuk ITB sehingga saya daftar ITB itu sekarang kalau saya bisa bayangkan kalau saya harus kuliah di Bandung sana wira-wiri wah wong kuliah di Samarinda aja belum diizinkan apalagi kuliahnya di Bandung tapi ITB sekarang membuka kelas online lebih enak lagi dengan pandemi ini ternyata kuliahnya bisa online nah ini yang dari kemarin saya cari dan alhamdulillah sekarang saya punya kesempatan untuk daftar di sekolah bisnis school di ITB seperti itu Mas Fikri memang ada lika-likunya tapi kalau kita semangat mau sekolah tetap ada jalan tetap semangat Mas Fikri saya doakan sampai bisa sampai S3 ilmu itu tidak ada hilangnya kalau kita punya ilmu banyak saya kira akan manfaatnya juga banyak sampai juga apa namanya ya orang itu kan merasakan kebahagiaan dan sebagainya ukurannya macam-macam komponennya macam-macam termasuk kalau misalnya sekolah itu berhasil itu satu kebanggaan yang menyenangkan betul itu tidak bisa cukup misalnya hanya dengan uang atau dengan tanah lalu yang yang penting bagi saya kalau ilmu kita banyak kita bisa berbagi banyak juga supaya ilmunya banyak ya memang harus sekolah berikutnya terima kasih tambahannya jadi memang ya jadi dengan melihat dunia lebih luas melihat pengalaman lebih luas itu menjadi apa namanya lebih enak dalam mensyukuri menikmati hidup ini kemudian juga kalau saya sendiri ketemu dengan adik-adik ini suatu berkah sebetulnya saya juga doanya kapan saya punya kesempatan untuk berbagi ilmu saya ini juga Alhamdulillah difasilitasi Pak Eko Pak Gijo Mas Fatur Rahman ini jadi berkah buat saya terima kasih Pak oke terima kasih Pak Wiwin terima kasih juga Pak Gijo atas tambahannya ini sangat insightful banget ya Pak ya sangat rame banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan nah mungkin karena mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 10.53 mungkin disana udah hampir jam 12 Pak ya nah mungkin kita cukupkan mungkin bagi para partisipan rekan-rekan sekalian yang pengen bertanya mungkin bisa nanti kontak Pak Wiwin boleh ya Pak ya untuk bertanya mungkin PAWA Pak ya bisa bisa WA saya bebas kok Mas jadi silahkan Anda kontak kapanpun ya dimanapun saya isya Allah selama saya tidak tidur saya jawab oke luar biasa sekali ini opportunity banget nih buat teman-teman sekalian seperti Mas Indra tadi ya Mas Indra itu kapan bisa meluangkan waktu insya Allah ya siap aja Mas Indra video call apa sembaran kita ikut aja aman baik oke terima kasih Pak nah mungkin mengingat sudah di penghujung waktu mungkin kita cukupkan mungkin semoga harapannya bisa bertemu di lain waktu bisa mengundang lagi nah ini mungkin tadi saya melihat ada sapahan dari Pak Pak Sugi nah ini mungkin Pak Sugi silahkan Pak mungkin sebelum ditutup mungkin mau menyapa Pak Wiwin terima kasih terima kasih Mas Hari halo selamat siang Pak Wiwin Pak Wiwin itu teman kuliah saya itu tunggal ilmu tunggal guru ini Pak Sugi ini ini yang menginspirasi tadi mungkin sebelum ditutup bahwa sekolah tadi ya Pak Wiwin ya kebetulan dulu Pak Wiwin telepon-teleponan saya dulu kemarin kalau nggak salah ingat waktu mau lanjut S3 ini yang kemudian menjadi pesan ke adik-adik bahwa tuh kalau kita lihat Mas Sugi Pak Wiwin kalau saya manggilnya Mas Sugi sorry ya yang yang sudah seumuran inilah rambut putih sama hil habis juga masih semangat untuk sekolah untuk menuntut ilmu nah ini saya pesan ke adik-adik monggo kemudian tetap semangat belajar ya apapun kondisinya harus belajar harus jalan terus tuntut ilmu setinggi-tingginya ya yang menginspirasi adalah Pak Wiwin yang basicnya adalah orang industri tapi tetap sekolah tidak boleh terlupakan jadi maka tuntut Pak Wiwin untuk kelasnya hari ini semoga kita masih bisa ketemu di kelas-kelas lain berikutnya semangat semua terima kasih semoga Pak Hari ya Mas Hari saya kembali terima kasih jadi Pak Sugi ini juga salah satu motivator saya untuk S3 ya jadi saya pengen kayak apa kalau bangun pagi itu saya sebagai seorang dokter itu nah ini Pak Sugi ini kemarin saya telpon banyak hal tentang sekolah dokter kemarin ternyata menyenangkan sekolahnya itu terima kasih terima kasih Pak Sugi terima kasih juga Pak Wiwin mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin dari dosen dari Departemen Tandemisi tidak ada yang mungkin ingin disampaikan kembali mungkin kita cukupkan Pak Wiwin mungkin terima kasih banyak Pak Wiwin atas waktu dan ilmunya sangat insightful sekali kita jadi tahu dengan dunia digitalisasi ini kita tahu perkembangan dari dunia pertambangan seperti itu nah mungkin saya mengucapkan mohon maaf jika dalam proses memandu acara ini banyak sekali kekurangan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Rifai dari rekannya Pak Wiwin dan juga terima kasih Pak terima kasih juga kepada seluruh dosen Departemen Teknik Mesin dan juga staff yang turun andil dalam mensukseskan acara yang sangat luar biasa semoga diharapkan ke depannya acara yang seperti ini bisa terus berlangsung Pak ya karena apalagi saya selaku mahasiswa semester akhir ini memang butuh asepan-asepan ilmu seperti yang Bapak ingin sampaikan mungkin itu saja saya selaku moderator mohon maaf jika banyak sekali kekurangan sebelum kita tutup mungkin izin untuk dokumentasi mungkin pada Bapak dosen Bapak Ibu dosen ataupun rekan-rekan dari Departemen Teknik Mesin bisa mungkin untuk on camera sehingga nanti bisa kita dokumentasikan momen yang sangat luar biasa ini silahkan mungkin bisa di on cam biar tahu tadi yang bertanya siapa mungkin disini bisa tertampil mukanya silahkan mungkin ini baru sedikit sekalian mungkin baru on cam oke oke mungkin oke langsung saja saya screenshot untuk slide yang pertama oke satu dua tiga oke ini ada tiga slide ya oke slide slide yang kedua oke satu dua tiga kemudian slide yang terakhir satu dua tiga oke mungkin itu saja terima kasih atas kesempatannya sampai bertemu di lain waktu Pak Wiwin mungkin itu saja dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat pagi selamat beraktifitas terima kasih saya kembalikan ke Pak Eko atau Pak Pak Fatur baik terima kasih Mas Rehari kita tutup acara ini sampai ketemu di lain kesempatan terima kasih semua yang sudah berpartisipasi baik sampai ketemu lagi terima kasih Pak terima kasih Pak Eko Pak Fatur Pak Kijo sukses untuk semua ya terima kasih Mas Tripay terima kasih saya live ya terima kasih ya terima kasih 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 terima kasih